Pemirsa Menpora menggelar rapat di Medan Sumatera Utara usai meninjau sejumlah lokasi dan venue perhelatan PON Aceh Sumut 2020. Menpora menyebut bahwa laporan terkait dugaan penyelewengan dana PON sebagai respons tudingan korupsi yang kini ramai di media sosial. Saat ini laporan dugaan korupsi dan penyelewengan dana PON ke-21 Aceh Sumut sudah diterima pihak BDS Krim Polri. Kapolri pun sebelumnya mengatakan siap mengusut dugaan korupsi maupun penyelewengan dana PON yang berdampak pada kurang maksimalnya fasilitas maupun infrastruktur yang ada. Menpora menjelaskan laporan ini dilakukan sebagai respons adanya video-video tudingan di media sosial yang menyebut dana PON dikorupsi ratusan miliar rupiah. Langsung masif kali dikatakan pembukaan, langsung adanya kita dihajar melalui sosial media, di netizen, hanya menggunakan beberapa contoh sampel. Langsung masif kali dikatakan bahwa penyelenggaraan PON ini korupsi rupiah pada 10 miliar. Ini yang saya langsung melakukan pembelaan bahwa dari awal PON ini diselenggarakan, kita sudah ada yang namanya Satgas Tata Kelola. Di mana semuanya itu melakukan pendampingan, baik itu balas krim dan juga jam indah Kejaksanaan Agung. Jadi itu yang saya ingin sampaikan ke masyarakat, bahwa ini jangan langsung dituduh ada yang penyelewengan atau ada yang korupsi, karena ini semua tim, itu ada tim pendampingnya. Dan saya juga yakin semuanya juga komplai, tapi ya saya rasa berita pengujian itu juga ada bagusnya. Jadi seluruh panitia, baik dari pemilihan pusat, sampai tim panitia yang ada di kantor-kontor kota, jadi lebih sikap dan jadi lebih puas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.